Informasi pertama pemirsa, dua warga desa Pancakarya Kejamatan Ajung Jember tewas usai Pesta Miras Oplosan saat hajatan. Sementara tujuh warga lainnya dalam kondisi kritis. Akibat Pesta Miras Oplosan saat hajatan, sembilan warga desa Pancakarya Ajung keracunan. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas dan klinik terdekat. Namun saat mendapat perawatan medis, dua korban diantaranya AH 33 tahun, YM 41 tahun meninggal dunia. Para korban ini diketahui menenggak alkohol 70% yang dioplos dengan minuman berenergi. Sementara itu tujuh korban saat ini masih menjalani perawatan intensif. Sementara itu polisi masih mengumpulkan keterangan dari korban selamat terkait peristiwa tersebut. Ada karya, itu ada hajatan setelah hajatan mereka ngumpul-ngumpul anak-anak muda. Kemudian HM ini membawa minuman keras dan ngumpul-ngumpul minum-minum di situ. Sampai selesai dan pulang ke rumah masing-masing. Dan mereka informasinya tidur seharian. Kemudian kemarin hari Selasa, mereka semuanya mual-mualnya sama keluarganya dibawa ke rumah sakit. Ada yang dibawa ke PKM Acung. Ada juga yang dibawa ke klinik PTPN 10 Acung. Maksudnya sekarang yang meninggal yaitu atas nama AHA. AHA meninggal di PKM Acung terdipada kemudian menyusul YM meninggal di PTPN 10 Acung. Kemudian ini sialka yang ada di PKM Acung sekarang dirujuk di rumah sakit dokter sebanding. Itu sistem ini dari 6 orang ini sekarang? Ya, ada yang di PTPN, klinik PTPN 10 Acung. Ada 9 pelaku peminuman keras ini, 9. Yang 2 meninggal, sayang 7 masih sedang peramatan. Yang K itu karena kritis. Jadi kok yang meninggal, yang malah yang bawa? Ya, yang bawa. Sementara masih dalam penyelidikan. Berdasarkan informasi di lapangan, terdapat korban susulan yang meninggal dunia di RSU Bandi perinisial AK 23 tahun. Dari Jumber, DKAJ Jumber 1 TV melaporkan.